Intro Buya Yahya menjawab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Mohamad Waalaikumsalam Afan Buya izin bertanya Apakah ada syarat-syarat tertentu Dalam sumpah seperti ada saksi Atau sigosumpah harus didengar orang lain Atau disyaratkan oleh sumpah juga harus tersambung Bu ya lalu harus harus atau disyaratkan juga harus tersambung tersambung lalu jika ada contohnya orang bersumpah dengan membawa nama Allah di dalam hatinya untuk tidak melakukan sesuatu seperti Allah aku tidak akan mengeluarkan uang dalam jangka waktu tertentu untuk menghemat namun tiba-tiba dia butuh pada sesuatu lalu mengeluarkan uang Apakah ada kakarutnya cukron Bu ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh syaratnya adalah harus diucapkan dengan lesan kalau masih di dalam hati tidak menjadi sumpah Hai dan tidak harus dilengkapi dengar dan dilihat oleh siapapun yang penting telingamu sudah mendengar itu sumpah dan ini berkandang untuk menterapi sebagian orang dari dengan diri sendiri misalnya Allah bilang dia sering nonton dia enggak-enggak makanya karena dia bingung untuk menghentikannya demi Allah kalau saya nonton saya akan bayar 10 juta akhirnya 10 juta kan berat karena dia memang pengen-pengen dihijrah ini ada memang gimana Bu ya ente sumpah dengan suatu yang paling berat buat kamu betul dah akhirnya dia bisa menghindari jadi selagi tidak diucapkan tidak kalau hanya di dalam hati tidak kemudian syaratnya bersumpah itu harus dengan nama Allah sifat Allah dat Allah dengan nama Allah sifat Allah itu sumpah kemarin sudah dibahas ya kemudian harus orang ini yang ini adalah tidak dipaksa kalau dipaksa enggak dianggap kemudian orang ini harus balek sumpah anak kecil enggak dianggap mengusyaratannya enggak dianggap sumpah anak kecil enggak dianggap kemarin ada anak kecil yang bertanya gimana hukumnya sumpah anak kecil nah yang tanya juga anak kecil berarti anak kecil pinter dan ini bertanya begitu kakaknya pun dan kakak gede-gedenya mungkin datanya karena anak kecil sumpah disini anak kecil wallahi wallahi gimana sumpah anak kecil nah itu anak kecil sumpahnya tidak dianggap baik ya seperti syaratnya adalah harus diucapkan tidak terpaksa ada ikhtiar dengan nama Allah maka itu harus dipenuhi maka itu dianggap sumpah masalah harus penuhi atau tidak maka ini dilihat apa yang disumpahi sama dia kalau dia sumpah untuk sebuah kebaikan lebih baiknya adalah dibatalkan kalau sumpah menghilang sumpah tidak melakukan kebaikan maka lebih baik dibatalkan sumpahnya bayar kafaroh lalu melakukan kebaikan seperti yang sudah diterangkan di majlis ini Wallahu aklam bisawab selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati